Aksi pencurian besi rel kereta api terjadi di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Mirisnya dari dua dari empat pelaku yang ditangkap adalah anggota TNI dan Polri. Aksi pencurian besi rel kereta api oleh Oknum anggota polisi dan TNI dibenarkan Kabupaten Humas Polda, Sumatera Utara, Kompespol Hadi Wahyudi. Keempat pelaku kini menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh Satresrim Pores Asahan. Aksi pencurian besi rel kereta terjadi pada hari Sabtu di Desa Ledong Barat, Kabupaten Asahan. Aksi pencurian besi rel ini dipergoki oleh pegawai PT KAI dan melaporkan ke Posek Pulau Raja Pores Asahan. Polisi menangkap empat pelaku yakni Aib Tu DP, anggota Posek Walahulu, Serda S, anggota Koramil Aik Kanopan, Kodim Labuhan Batu, IP warga Asahan, dan P yang masih berstatus pelajar. Polisi mengamankan barang putih berupa satu unit truk, 17 batang potongan besi rel berbagai ukuran. Pihak PT KAI, Div R1 Sumut, membenarkan terjadinya pencurian besi rel kereta api yang dilakukan empat orang tersebut. Aksi pencurian ini menyebabkan kerugian hingga 247 juta rupiah. Pihak PT KAI, Div R1 Sumut, membenarkan terjadinya pencurian besi rel.